Anda menyaksikan news update pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Hapopi Zedra, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat mengajak penyandang Tunarungu untuk ikut serta berpartisipasi dalam Pilkada Jawa Barat 2018. Sosialisasi ini dilakukan bersama gerakan untuk kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau Gergatin. Ratusan peserta disabilitas Tunarungu mengikuti sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018 yang digelar oleh KPUD Jawa Barat sore tadi. Dan para peserta mendapatkan arahan dari komisioner dan staf KPUD dengan didampingi ahli bahasa isyarat agar para peserta mengerti dan memahami tata cara memilih. Selain itu KPUD juga mensosialisasikan para bakal pasangan calon serta menjelaskan tentang jaminan fasilitas yang disediakan oleh palitia penyelenggara pemilihan khusus bagi pemilih Tunarungu. Saya mau menjelaskan. Hasil dari pertemuan ini akan disebarkan ke Dewan Pimpinan Cabang Gergatin di tiap kabupaten dan kota agar tujuannya pemilihan untuk tuli aman dan akses. Harapannya untuk di petugas KPPS itu nanti akan harapannya bisa melayani orang-orang tuli.